Pemirsa ribuan umat Tionghoa memadati Wihara Dharma Bhakti atau yang dikenal dengan kelenteng petak 9 di Gelodok, Taman, Sari, Jakarta. Tahun baru Imlek ini menandai kembali digelar perayaan Imlek yang disambut antusias warga setelah 2 tahun absen akibat pandemi COVID-19. Warga Tionghoa memadati ruang sembahyang kelenteng petak 9 di kawasan Taman, Sari, Jakarta Barat. Asap dupa mengepul seiring doa yang dipancatkan di hari perayaan tahun baru Imlek 2574. Selama perayaan Imlek tahun ini, kelenteng petak 9 akan beroperasi selama 24 jam. Meski jumlah pengunjung tidak dibatasi, setiap warga yang berdoa di Imlek tetap menerapkan protokol kesehatan. Kelenteng petak 9 memiliki kapasitas 5.000 orang. Kita sangat senang ya karena PPKM sudah berakhir dan kita bisa merayakan Imlek secara normal lagi. Dan tahun ini kan kita buka selama 24 jam ya dari kemarin malam. Jadi umat-umat yang datang mau berdoa itu sangat antusias sekali. Dari semalam di sini umat yang datang berdoa itu ramai banget. Sampai hari ini nanti pukul 10 malam kita baru tutup. Seperti pada perayaan Imlek sebelumnya, banyak tunawiswa menunggu di depan wihara. Berharap angpau dari pengunjung wihara. Tahun 2574 ini merupakan tahunnya siok klinci air. Warga Tionghoa percaya, siok klinci air merupakan simbol panjang umur, kedamaian dan kemakmuran. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Rizky Solehuddin dan Dandi Bernandi, AINUS melaporkan. Hingga malam ini pemirsa umat Tionghoa masih berdatangan ke kelenteng Petak Sembilan Jakarta untuk meraihkan tahun baru Imlek. Antusias umat juga terlihat dikarenakan tahun ini tidak adanya pembatasan di kelenteng seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa selama tahun baru Imlek 2023 bagi seluruh umat Tionghoa yang berada di Indonesia. Dan memang begini pemirsa situasi pada malam hari ini, tepatnya di wihara Dharma Bakti atau kelenteng 49 di daerah Jakarta Barat. Dimana basarkan pantauan kami pada malam hari ini memang untuk para umat Tionghoa masih terus berdatangan di kelenteng ini untuk bisa merayakan atau memanjatkan doa di hari perayaan Imlek di tahun 2023. Nah memang pemirsa untuk perayaan tahun ini merupakan tahun kelinci air yang memang ini menginduksikan atau adanya makna-makna yang terkandung di dalamnya, yaitu adanya harapan baru, tentunya dengan adanya kesebaran dan juga kesuksesan yang diharapkan bisa terbawa atau diwujudkan di tahun 2023. Memang seperti biasa nantinya bagi para umat yang baru datang memang nanti akan langsung menuju ke lantai dua untuk langsung memanjatkan doa-doa, kemudian nanti ada prosesi pembakaran di sini, begitu. Nah nantinya ini sebagai bentuk atau simbolis begitu untuk memanjatkan doa-doa kepada sang dewa. Dan juga nantinya ada seperti melepaskan burung-burung yang ada di sini, di mana ini juga sebagai simbol agar bisa adanya panjang umur di tahun-tahun mendatang. Tentunya dengan perayaan tahun ini cukup berbeda dan cukup istimewa, karena tidak adanya pembatasan-pembatasan seperti di tahun-tahun sebelumnya, yang memang pasca atau adanya COVID-19, di mana memang tetap dihimbau begitu oleh dari pihak pengalola dari klanteng PNK 9 ini. Meskipun sudah adanya pembatasan atau maksud kami dilepasnya pembatasan-pembatasan, namun untuk protokol kesehatan tetap dihimbau, dilakukan oleh umat yang datang. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Sadu Santo, Yulia Lorena, INEWS, Mereka. Pemirsa sejumlah kelanteng tertua di Indonesia menarik untuk kita ketahui. Di antaranya kelanteng Talang di Cirepon, Jawa Barat, dengan usia lebih dari 5 abad, serta kelanteng Hokteng Cengxin di Jepara, Jawa Tengah yang didirikan sejak abad ke-14. Kelanteng dikenal masyarakat Indonesia sebagai tempat ibadah umat Konghucu. Bangunan kelanteng kental dengan nuansa arsitektur Cina yang megah dan mengesankan. Di Indonesia terdapat sejumlah kelanteng tertua yang menarik untuk diketahui. Sebagian kelanteng bahkan didirikan pada masa Kerajaan Nusantara dan penjajahan Belanda. Di kota Cirepon, Jawa Barat, terdapat kelanteng Talang yang berdiri sejak 1415 Masihi. Bangunan bersejarah kuno ini berada di Jalan Talang, Kecamatan Lemah Wungkup, kota Cirepon. Selain memiliki sejarah dengan usia lebih dari lima abad, bangunan ini juga merupakan simbol toleransi keberagahan umat beragama, sekaligus pernah menjadi tempat ibadah umat muslim Tionghoa. Kelanteng ini dibangun oleh Tandam Chai, yang juga dikenal sebagai Muhammad Syafi'i. Bangunan depan kelanteng Talang berbentuk padu raksa, serta dikelilingi tembok warna merah dan putih mendominasi bangunan tua bersejarah. Di dalam halaman kelanteng terdapat patung Nabi Guan Panglima Sejati, serta sumur klamat yang disebut juga sumur kahuripan. Dulunya kelanteng Talang juga digunakan sebagai tempat bersinggah para pedagang yang datang dari negeri China. Karena tempat ini adalah tempat para pejabat, nama aslinya adalah To'a Lang. To'a itu artinya besar, lang itu orang, jadi tempat orang besar, bangunan orang besar. Jadi maksudnya para pejabat China yang bertugas di sini sebagai perwakilan masyarakat Tionghoa yang ada di Cirebon. Selanjutnya ada kelanteng Hok Teng Cingsin sebagai kelanteng tertua di Indonesia yang berada di welahan Jepara, Jawa Tengah. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan patung dewa Hok Teng Cingsin yang dibawa langsung dari Tiongkok. Kelanteng ini disebut berdiri bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung Demak pada abad ke-14. Bangunan utama kelanteng Hok Teng Cingsin menggunakan atap pelana tumpang khas bangunan Tiongkok. Di puncaknya terdapat patung sepasang naga berebut mustika sebagai lambang keadilan, kekuatan penjaga barang-barang, dan tempat suci. Sepasang patung coksai atau singa kilin tampak berjaga di depan kelanteng. Coksai betina memegang anaknya dan jantan memegang bola. Pada pilar serambi tampak melilit seekor naga dengan mata yang mencorong menyala berhadapan dengan harimau. Di dalam kelanteng terdapat sumur keramat yang memiliki hasiat untuk pengembatan berbagai macam penyakit. Tim Liputan Ainews melaporkan. Masih dalam perayaan Tahun Baru Imlek Pemirsa, di Padang, Sumatera Barat, sebuah toko kue menjajakan kue imlek bertemakan lato-lato. Nah seperti apa kunikan kue imlek lato-lato ini? Berikut informasinya. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, toko ini menyajikan berbagai jenis kue imlek yang unik. Bagaimana tidak kue nuansa imlek ini dihiasi lato-lato? Eits, jangan salah dulu. Lato-lato yang dimaksud bukan untuk dimainkan, melainkan bisa disantap karena terbuat dari coklat. Mulai dari kue ulang tahun, tart hingga brownies disajikan dengan nuansa imlek berhiaskan coklat lato-lato. Manisnya lato-lato yang terbuat dari coklat dilengkapi dengan lembutnya kue tart berbalut krim. Tentu saja memanjakan lindah Anda. Selain bisa disantap, kue lato-lato ini kerap menjadi sasaran objek kamera foto para pengunjung untuk berselfie. Unik sekali sama, unik. Terus, kayaknya aneh gitu ya, baru sekali nih kita temukan kue kayak gini, nak. Lumer juga banget, karena dia manis, terus sekarang lagi identiknya sama lato-lato, yang lato-lato juga bisa dimakan, yang terpukar dari coklat, rekomendit untuk dimakan. Kue nuansa imlek, tapi juga ada dipakai tema lato-lato. Ide-nya dari mana itu? Karena booming kan lato-lato sekarang, maka kita terinspirasi membuat kue dengan nuansa imlek dan dipakai lato-lato. Di mana lato-lato ini kita buat bisa dikonsumsi, maksudnya. Karena kita buat dari kue dan kita lapis sama coklat, kemudian kita cover, jadi bisa dimakan. Kue ini dibanderol mulai dari 300 hingga 500 ribu rupiah, tergantung ukuran dan keinginan si pemesan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainyus melaporkan. Kita beralih ke informasi Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional yang menggelar Rapat Kerja Nasional 3 di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat. Berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Ikal Lemhanas berkewajiban menjaga pesta demokrasi tahun 2024 mendatang berjalan aman dan lancar. Rakernas 3 Ikal Lemhanas 2023 resmi dibuka oleh Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto. Dengan tema sebagai katalisator keutuhan bangsa, Ikal berperan mewujudkan nasionalisme yang damai dan adil ini. Diadiri oleh mantan Menkopol Hukam Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto dan Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto. Kewajiban Ikal untuk mendewasakan masyarakat bangsa kita ini dewasa dalam berdemokrasi. Di samping juga ya tentunya tolong deh cara-cara lama yang telah menimbulkan perpecahan ini harus kita hindari. Pemilu merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kajian Ikal Lemhanas melalui Ikal Strategic Center. Hasil kajian akan diserahkan kepada pemerintah dalam bentuk rekomendasi. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Yulia Laurena, Ainyus melaporkan. Terima kasih.